Pemirsa kawasan wisata Danau Sipin terendam banjir, kondisi ini telah terjadi sejak 3 minggu terakhir. Banjir ini mengakibatkan sejumlah gerobak pedagang rusak akibat terendam air. Kawasan wisata Danau Sipin, Kota Jambi terendam banjir. Kondisi banjir ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Pantauan Tim Jack TV pada selasa 23 Januari siang, nampak ketinggian air diperkirakan mencapai kurang lebih 1,5 m. Bahkan banjir telah menutupi seluruh areal jogging track yang ada di sepanjang bibir danau. Tak hanya jalan yang terendam, namun juga air menggenangi perahu wisata. Tampak juga sampah dan tanaman air juga mengapung mengelilingi sejumlah perahu wisata yang terparkir di pinggir danau. Selain itu juga terlihat sejumlah kontainer milik sejumlah pedagang terendam air dan dibiarkan begitu saja. Dikatakan Amir, salah seorang pedagang makanan, jika banjir besar datang di saat malam hari, baru diketahui keesokan harinya pada saat akan membuka dagangan, namun dalam kondisi terendam. Sehingga ia tak sempat lagi untuk menyelamatkan sejumlah perendagangannya. Semua kan, sampai kontainernya bang? Kontainernya, kalau kami tidak tahu kontainernya, ada buat sendiri kan dari kayu gitu kan. Kalau sudah tenggelam, saya lihat bawah air sudah kan, atau kan sudah terendam gitu kan. Mau diapuin lagi, mau diambil lagi, tidak bisa, kalau sudah tenggelam semua. Tapi masih ada puing atau hanyut apa? Hal yang sama juga dirasakan oleh Ian, dirinya mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Dikarenakan banyak peralatan yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dirinya juga menyebut harus mengeluarkan modal untuk perjualan kembali. Saat ini hanya beberapa pedagang yang masih berjualan, dengan memanfaatkan area depan yang tidak terkena banjir. Namun sejumlah pedagang lainnya memilih untuk menutup dagangannya.